selamat menikmati bahan yang saya gunakan adalah saya menggunakan 500 gram ceker ayam nah ini karena cekernya biar lebih sehat saya rebus dulu selama 5 menit lalu saya cuci bersih setelah itu bumbunya adalah 100 gram cabai campur 5 siung bawang putih 3 siung bawang merah eh tebalik 5 siung bawang merah 3 siung bawang putih 1 buah tomat dan 1 ikat tebal daun kemangi pertama kita haluskan dulu semua bumbunya kecuali daun kemangi seperti biasa saya menghaluskannya dengan menggunakan magic chopper mitosiba ch200 ini simple banget tinggal ditutup aja lalu di setel ceklik tekan ceklik seret langsung halus gampang kan nah matikan mesinnya hasilnya seperti ini setelah itu siapkan sedikit minyak kurang lebih 2 sendok makan minyak panaskan di wajan saya menggunakan wajan stain cookware wajan spatula dan sotil dari stain cookware ya teman-teman lalu kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan atau sambalnya kita tumis sampai wangi agar rasanya lebih sedap nah tumis sampai wangi sampai aromanya terasa gurih ya setelah itu masukkan ceker yang sudah kita cuci bersih dan kita tiriskan lalu kita bumbuin ya saya kasih 1 sendok teh kaldu bubuk dan setengah sendok teh garam aduk sampai rata nah ini karena saya menggunakan cekernya ceker yang gini-gini banget ya ini saya tambahkan 5 lembar daun jeruk aduk lagi nah ini cekernya rada tua karena besar jadi saya tambahkan dengan air agak banyak ini 400 gram eh kok 400 gram 400 cc air ini saya rebus kembali cekernya bersama sambal dan daun jeruk serta kaldu bubuk dan garam selain agar cekernya empuk juga agar rasanya nyerep ya masuk ke dalam pori-pori cekernya nah ini di tengah perjalanan diaduk sampai airnya surut ya sisa sedikit tes rasa sudah oke baru kita masukkan kemangi kemanginya nah ini ciri khas manado ya rica-rica ya kita aduk-aduk kemanginya sebentar lalu agar aroma kemanginya menyebar dan meresap nah tadi saya baru tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk ya ini setengah sendok teh garamnya menyusul di belakang aduk-aduk aduk biar rata aromanya enak banget kemangi itu ketemu dengan sambal itu joss tutup sebentar agar rasanya menyatu menyebar setelah itu nah ini dia matikan kompornya rica-ricanya siap disajikan nah teman-teman ini dia rica-rica ceker ayam atau kaki ayam selamat menikmati sampai ketemu lagi di resep kuliner lainnya salam kuliner manyus